Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini malam hari Karena tadi Siangnya Cuaca kurang enak Dan pagi harinya dingin sekali Dan kemungkinan malam ini juga Dingin Ini perkutut kita kasih Kecur ya teman-teman Jadi lebih Tujuannya kalau saya sendiri Lebih ke Supaya Daya tahan tubuh perkututnya Bisa kuat Karena memang cuaca sedang tidak enak Ini jamu-jamuan sendiri Kalau menurut saya Itu lebih fungsinya ke Menjaga kondisi Kesehatan perkutut Kalau untuk biasanya ada yang hubungkan dengan Gacor tidaknya Untuk mempercepat gacor Itu menurut saya ya semuanya butuh proses Karena banyak sekali faktor Untuk menjadi gacor itu Kadang Dari si perkututnya tersebut Bisa kemudian dari pola perawatannya Dan juga kalau perkutut dalam kondisi yang tidak fit Yang tidak sehat tentunya Untuk bisa gacor akan sulit Dan tidak bisa juga dipungkiri kondisi cuaca Kondisi cuaca yang kadang berubah Waktu pergantian musim Dan seterusnya itu Kadang membuat perkutut kita Ini Libur mangunya Ini mohon maaf Agak ngantuk Supaya tidak tidur sore Ini saya bikin video ini Jambilnya apa teman-teman ya Ini yang kita kasih jamu Sombornya dulu Ini biasanya saya potom gel kecil Kemudian kayak dipencet gitu Biar Lunak ya Dan tinggal dilolohkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau ini saya kayak gini teman-teman Lagi Ini saya kasih Kecil-kecil Kira-kira lah Kira-kira Seukuran ini ya Seukuran biji Kacang hijau itu Tiga sampai lima Potong Ini Potong sekecil Biar Terkutut juga Angat badannya Makanya kalau saya mantel Master Bahag-bahagdula itu Kalau ngasih jamu Kan disarankan malam hari Karena memang Jamu itu punya efek Menghangatkan tubuh Ayo Ayo Potong E E Penang Enak 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 tak Sekir Tengah Ini Sumulio Kita kembalikan Sumulio Kita lanjut Ke Perkutut ini dia yang berikutnya si kabul si kabul yang punya anggungan kecil tapi powernya lumayan jadi bulunya rontok ciri khas perkutut yang merasa terancam itu merontokkan bulunya untuk bisa kabur si kabul ini memang belum jenak seperti ini tinggal dipencet dan kandungan air kalau kencur kan ada kandungan airnya ini masih ada ini cuma untuk melunakkan karena dipotongnya gak bisa bulat sempurna kayak potong dadu sebenarnya sih gak masalah langsung di tapi peniatan saya supaya mudah dicerna jadi dipencet di peniat yang terlalu macam ini Jawa Timur ada terkenal dengan peniat-peniatnya harus hati-hati teman-teman yang jarang megang itu ya saya pakai posisi kayak gini soalnya biar enak untuk ngasih jamung yang penting kakinya dicepit dan jangan dipegang terlalu kenceng nah untuk si kabul ini agak unik agak unik dia ini kalau dijamui itu agak susah gak seperti si mulia tadi biasanya ini gak langsung ditelan kalau si kabul ini uniknya si kabul ini gak langsung ditelan tapi kayak dimut ini ini di apa ya dimut pokoknya gak langsung ditelan lah dimulut dulu dia bertahan dimulut dulu ini nah ini tumpen dia mau mungkin karena tahun lagi syuting ya jadi dia biar kelihatan anak yang menurut ngebil ya Alhamdulillah perkutatnya unik sekali ini hadiah dari sahabat saya juga dan termasuk pelangganan kesayangan dia sebenarnya jadi dihadiahkan ke saya ini bulunya kayak gini jadi ciri khas perkutat yang belum jina kayak gitu dan prosesnya agak lama ini kalau suka bulunya beda sama si waras dan si agak sih kita lepas pelan bon ayo kita bisa minyak rasang lebak nah itu dia kita lanjut ke rezeki kita lanjut ke rezeki beberapa hari ini saya bantu kalau rezeki sudah punya perubahan yang cukup positif dari segi penjenakannya tapi karena betina tentu gak bisa gak terbesar 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 takut rezeki sangkar yang mudah kayak gini memang gak susah kalau mau nangkep disangkar yang mudah kayak gini memang gak susah menilai ndak ヽ ノ v Lepas lagi belum dipotong Lupa belum dipotong Takutah menginap Gak suka apa Lepas Biar mudah untuk ditelannya Dipotong kecil Mudah Ditelan dan dipenyet Dipenyet Supaya mudah dicerna Dikasihkan Bismillahirrahmanirrahim Karena ini gampang Menung jamunya pinter Rezeki Yang memang unik Kita kabel tadi Jangan jamu Rezeki Pinter dia Malam-malam Jangan jamu Jadi harus hati-hati sekali ini Untuk kasihnya Karena kalau Itu tadi kalau saya sendiri Tiga bagian penting Biar kalau Dipegang gak kabur itu Kaki Saya Sama Kepalanya Kayak di jepit Nah Untuk Cara pegang Menjamu Kalau saya Kebiasaan kayak gini teman-teman Dan alhamdulillah Aman dengan Selama ini aman ya Tidak Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Kita Balik 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 Pelan-pelan 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 Yang berikutnya Ini siwaras Patat Kita potong Dulu Kita potong PAC Dulu kita potong-potong dulu saya kasih sekitar jam setengah sepuluh pertimbangannya ya seperti tadi kalau ngasih malam hari itu jamu yang punya efek panas ke badan justru kalau dikasihnya malam hari bermanfaat untuk mengingatkan badannya di samping itu kandungan yang ada di jamu yang kita berikan ini kan bermanfaat untuk kesehatan perkudut kita kita lihat si waras waras ini kalau didekati dari luar sangkar biasanya antang sekali tapi nanti kalau coba kita tangkap ini biasanya dia merontak teman-teman untuk kali ini coba kita tangkap loh dia mulai ini sangkarnya baru yang kemarin beli Rp70.000 sudah sama ini air cepuk air pakan ya ayo maaf jamu saya maaf jamu dulu bermanfaat 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 karena memang ada keistimewaan menurut saya dari sisi spiritualnya jadi saya jarang hari kali hanya menjamui dan memandikan itu pun tidak sesering berkutub yang lainnya bermanfaat 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 karena cuaca yang seperti ini maka dia tetap kasih jamu biasanya saya tidak mau ganggu si waras di malam hari karena cuaca jadi harus dijamu harus dikasih jamunya siang hari nanti saya kasihan kalau ada efek panas di tubuhnya ini tadi kepotong kecil-kecil karena bentuk ini ya bentuk paruhnya itu kecil ya beda sama si rezeki tadi tapi suaranya manggungnya ini besar teman-teman lebih besar dari si kabul tadi dan ada suara uniknya alhamdulillah saya ini dari manggungnya unik dari ciri lakunya unik iklkan saya sendiri ya nah ini misalnya istimewa lah nggak saya suara sini walaupun penampilannya kayak biasa aja ya tapi istimewa dari ciri lakunya dari manggung dan ciri lakunya dan dia itu kayak gimana ya kalau ditangkep gitu tuh dia itu kayak berwibawa itu benar saya dia waras tuh dia itu berani kalau di dekatin nggak langsung ngelabak ngelabak kayak gitu tapi kalau ditangkep dia pasti melawan gitu loh karakternya si waras itu jadi kalau dari jilor sangkar itu biasa dia ini tapi kalau mau kita tangkep masuk dia kayak memberontak gitu loh kayak seakan-akan nggak mau disentuh gitu itu karakteristiknya si waras istimewa 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 bagi saya ini sekarang kita siapkan selanjutnya untuk yang si bagas nanti sekalian kita picit-picit kita kita manja-manjakan seperti yang di video sebelumnya si bagas ini kan insya Allah nanti akan kita jadikan manja akan kita taruh di sangkar layang makanya biar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pas dipindah di sangkar layang saya inginnya dia tak bikin manja dulu si bagasnya bagasnya si warasnya bagas si bagas ini unik ya agak bulat gitu unik imut ya itu dia dan biasanya dia bunyi muk muk gitu kalau disekatnya bagas guys ma'am jamu ya ma'am jamu ya guys semuanya waduh copot lepas lepas eh 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 aduh ketahuan kalau tangkeringannya tangkeringannya hanya biasa saja tangkeringan seadanya ini dia si bagas sebenarnya biasanya dia juga mudahin orang-orang jamu di antara ciri perkutut jantan dan betina itu kalau dipegang kalau yang betina itu kayak lembut tidak terlalu kuat perlawanannya ya kalau tadi sih ini lepas lagi tumben biasanya yang terlalu besar wang enggak kecil lak biasanya yang susahnya si anu si kabul mau kabul mana bisa lancar ini susahnya susahnya pindah ke bagas nah kalau betina kayak lemah lembut kalau jantan ya kayak si yang paling apa ya kayak bertenaga ada perlawanan kalau di sedang dipegang kayak gini ya si waras tadi bagas ini lembut bagas ini betina ya teman-teman bagas sudah terlanjur enggak kasih nama bagas yang dulu disangka jantan wah jamu ben sehat enak jamu biar sehat enak 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 gede enak enak sekarang sudah di jamu ini tadi untuk si gangsal dan si gambel sudah saya kasih sore tadi teman-teman karena di luar di luar rumah ya untuk yang perkutut-perkutut barunya nanti setelah ini ya setelah ini saya kasih tapi videonya segini dulu aja tentunya yang bisa kita ini sambil gak mati karakternya teman-teman insya Allah besok saja untuk video-video selanjutnya mengenai ini karakter perkutut-perkutut yang baru khususnya kalau pas dijamui ini kebetulan perkutut-kutut yang lama yang terakhir di bagasin nanti mau tak latih di malam hari ya sering diajak interaksi targetnya nanti bisa ditaruh di sangkar layang nanti bisa kita ajak jalan-jalan sambil lihat pemandangan ngajak si bagas gitu ya baik teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video saya insya Allah kita berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh